bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bertemu lagi dengan saya di channelnya tutorial milenial pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman masih seputar marketplace lajada di video-video sebelumnya saya sudah sharing tentang bagaimana caranya untuk menambahkan rekening bank di akun marketplace lajada customer ya alias akun untuk berbelanja nah kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk mengganti akun rekening bank yang sudah teman-teman tambahkan oke langsung saja untuk langkah yang pertama setelah login di smartphone teman-teman di aplikasi lajada customer atau aplikasi lajada khusus perjualan langsung masuk ke menu akun ya kemudian masuk ke bagian pengaturan nah selanjutnya pilih opsi informasi akun nah kemudian akan ada beberapa opsi lagi yang dapat teman-teman ubah sesuai dengan kebutuhan dan salah satunya ada opsi nomor rekening nah disini akan muncul daftar nomor rekening yang sudah teman-teman tambahkan ke akun lajada untuk berjualan untuk menggantinya teman-teman cukup menambahkan rekening yang baru yang akan dijadikan sebagai penggantinya seperti biasa masukkan nama bank nama rekening bank dan nomor rekening bank nah jadi untuk mengganti nomor rekening bank itu syaratnya harus ada dua rekening bank terlebih dahulu ya nah contohnya karena ini sudah ada dua kita pilih rekening yang akan dijadikan sebagai rekening utama ya berarti yang kedua nah kemudian ketuk ubah ya untuk mengganti rekening yang pertama nah sebelum mengubahnya teman-teman harus melakukan verifikasi keamanan dulu silahkan dipilih bisa melalui email atau SMS saya coba verifikasi melalui kode SMS saja nah setelah dipilih ketuk kirim kode untuk mengirimkan kode verifikasi lewat SMS tunggu ya beberapa menit sampai ada SMS dari pihak kelajadan ya seperti ini masukkan kemudian ketuk tombol kode verifikasi nah untuk menjadikan atau mengganti rekening utamanya kamu tinggal tandai atau checklist di bagian bulatan kecil pada tulisan tetapkan sebagai rekening utama kemudian jangan lupa juga setujui persyaratan dan kebijakannya dan langsung ketuk tombol konfirmasi nah maka secara otomatis rekening yang sudah kamu tambahkan atau yang baru kamu tambahkan akan menjadi rekening utama dan untuk rekening yang lainnya kamu dapat membiarkannya karena kamu bisa menambahkan beberapa rekening atau kamu juga bisa menghapusnya dengan menggeser bagian rekening yang akan dihapus di swipe ke sebelah kiri ya seperti ini nah maka akan ada tombol hapus tinggal di ketuk saja dan ketuk tombol memastikan ada konfirmasi lagi dari sistem lajadanya nah kemudian untuk menghapus ini akan ada verifikasi lagi jadi kamu harus verifikasi lagi lewat SMS atau email ya cukup ribet sekali tidak seperti marketplace yang lainnya kita tunggu lagi kode OTPnya yang akan dikirimkan oleh pihak lajada kita ketuk lagi tombol kode verifikasi nah maka secara otomatis rekening bank kamu yang sebelumnya yang awalnya sebagai rekening utama karena sudah diganti rekening utamanya kamu dapat menghapusnya dan ini sudah terhapus nah kurang lebih itulah langkah-langkah muda untuk mengganti rekening bank di aplikasi atau di akun lajada customer khusus untuk berjualan di Sopi eh di lajada ya maksudnya jika teman-teman masih bingung atau ada yang mau ditanyakan langsung saja bertanya di kolom komentar dan kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat tolong bantu kami agar bisa terus berkarya dengan cara mengetuk tombol subscribe di bagian bawah video dan jangan lupa juga untuk like, komen, bagikan video ini kepada yang lainnya terima kasih telah menonton video kami sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh